Hai hari kita datang kipas angin merek Arashi dari beras tagi guys punya lais tepuk Oke kita buka Oke guys ini adalah merek arat emery undai sebenarnya kalau dilihat dari kondisi mesin masih bagus tidak ada masalah biasanya kalau penyakit seperti ini kipas anginnya kalau modul yang mati kalau nggak ini yang macet tapi kalau kita lihat dari kondisi yang ada disini nah ini mengalami Oh patah pada bagian push button yang bagian on yang bagian on ya yang speednya jadi salah satu alternatif yang akan kita buat adalah mengganti push button yang ada di sini seperti teman-teman ini cukup mudah permasalahannya semoga cepat selesai dan bisa dikirim ke beras tagi supaya bisa dipakai kembali seperti teman-teman kita ikuti terus channel saya dan didukung terus kebetulan untuk saat ini kita mau mencapai 4000 jam tayang mohon dukungannya untuk teman-teman yang agar dapat bisa menghasilkan dari YouTube roido channel Oke teman-teman ikuti terus kita teman-teman di sini kita akan ganti untuk push button-nya kebetulan di sini memang sudah patah ya dan tidak layak pakai lagi dan ini sebenarnya cukup mulai aja hanya cukup men soldier aja lalu kita akan lihat hasilnya kita tes untuk dinamanya tidak masalah tetapi di sini ada swing yang masalah nih sedikit ada macet tetapi yang model seperti sebenarnya jarang orang jual karena untuk spesifikasinya itu berbeda sekali dan kita akan coba perbaiki untuk modul yang pertama dulu cukup kita ganti ini saja kita lalu kita lihat apakah hasil respon dari dinamo ini Oke teman-teman dikuti terus hai 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 teman-teman di sini beras kita ganti untuk push button-nya dan misalnya kita ganti hai 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 jangan kita coba apakah hidup tetes hai 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 teman-teman bisa dilihat ya Hai tuh dinamo tidak ada masalah oke teman-teman seperti itu biasanya masalahnya cukup simpel tetapi karena ini masalahnya ringan ya tapi kalau permasalahan besar itu juga menguras waktu yang cukup lama sekian dari saya semoga tutorial ini yang bermanfaat jangan lupa like dan subscribe kredo channel Terima kasih